Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Tamto Banyuatri di channel tentang Jogja dan sekitarnya Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia Kali ini saya mencoba kembali jalan baru CCLS Gunung Kidul yang menghubungkan antara kecamatan Rongkop dan kecamatan Girisubu Sebagian jalan sudah siap dilalui, sebagian jalan lagi masih dialihkan rutenya Dan sebagian lagi dalam proses pengerjaan, pengeruan jalan, pengeruan bukit-bukit dan sebagainya Agar jalan menjadi lapang untuk dilewati Yuk kita ikuti video selengkapnya di channel ini Kita mulai perjalanan dari sini Dari sebelah selatan Ibu Kota Kejamatan Rongkop Kita akan menempuh perjalanan ke arah selatan menuju ke pusat kecamatan Girisubu di Ngerancah Kurang lebih kita akan menempuh perjalanan sejauh 10 km Ini jalan-jalan yang sudah siap dilalui, sudah jadi karena ini dibangun paling duluan Jadi semua kendaraan sudah boleh melewati jalan baru CCLS ini Tadinya jalan di sini naik turun berkelok-kelok dan sempit Tapi sekarang sangat lapang, sangat landai Tidak terasa lagi naik turunnya Ini ada truk kita lalui dulu Kita dahulu, kita salib Jauh ke depan sana, tidak terhalang apapun Masih sepi karena memang kendaraan yang melewati jalur ini tidak terlalu banyak Jalan ini sangat lebar Bagaikan jalan tol Kita bisa melihat bukit-bukit yang dikepras, yang diruntuhkan Yang tadinya harus menghindari Karena ada bukit, maka bukitnya diterabas Dibuat terowongan, dibuat lorong Seperti yang ada di depan sana Ada truk lagi, kita lalui Kita lihat di depan ini Tadinya bukit yang tinggi Pas di tengah-tengahnya Sekarang dibuat terowongan, lorong Untuk pembuatan jalan CCLS ini Jalannya sangat halus Jadi kita bisa melihat pemandangan kanan-kiri dengan bebas Karena kebetulan cuaca pagi ini sangat cerah Kita lihat langit di atas sana membiru Dan kita bisa melihat dengan bebas ke kanan-kiri jalan Namun di depan sana jalan belum bisa dilewati sepenuhnya Maka jalur dialihkan ke jalur lama Sementara dulu Yuk kita ikuti jalur lama dulu Sambil menikmati suasana desa Ini tadinya jalur antara kecamatan Rongkop ke kecamatan Kirisubo Jalannya seperti ini Masih sempit Dan berliku-liku Naik turun bungkit Jadi kalau lewat daerah sini Harus berhati-hati Harus siap bermanuver Karena jalannya bisa tiba-tiba berbilok Naik dan turun Ini merupakan jalan-jalan desa Yang berada di paling ujung timur Daerah istimewa Yogyakarta Tepatnya berada di pesisir Karena memang cicir LS itu adalah Menghubungkan Jalur Jawa Lintas Selatan Melewati Jalur Pantai Ini sampai di Kelurahan Jerukudel Nanti sebentar lagi Kita akan menyambung Ke CCLS lagi Ini di sebelah kanan Kantor desa Atau kantor kelurahan Jerukudel Ini ada pohon besar Kanan kiri Mungkin sebagian yang sudah Terbiasa lewat sini Akan hafal jalan ini Di depan sana juga ada Pohon besar Dua bercecer Di pinggir jalan Nah ini Di depan jalan menurun Dan Menukik ke kanan Di depan sana ada Telaga Tapi kalau di musim kemarau Telaganya mengering Dan setelah telaga Kita menyambung lagi Ke Jalur CCLS Tetapi Pengerjaan jalan Masih Belum jadi Jadi kita Melewati jalan-jalan Yang masih Terdapat Bungkaan Bungkaan batu Sisa dari Bungkaran bukit Yang diruntuhkan Nah ini Kita menyambung lagi Ke jalur CCLS Yang sedang Dikerjakan Sudah Di aspal Namun Belum bisa Dilalui Kendaraan Karena masih Baru Kita Terpaksa Menyusuri Dari Pinggir Aspal Walaupun Jalan Kurang Halus Tapi Sudah Lumayan Karena Tidak Naik Turun Kita Pelan-pelan Saja Jalannya Di kiri Ini Kelihatan Bukit Yang Dikepras Ini Harusnya Lurus Tapi Belum Jadi Kita Sedikit Membelok Ke kanan Melewati Jalur Lama Sambil Kita Lihat Pembangunan Di sebelah Kiri Itu Ada Bukit Yang Belum Selesai Dibuat Diruntuhkan Atau Dibuat Lorong Untuk Dijelatikan Jalan Di Depan Sana Kita Masuk Ke Jalur Lagi Ke Jalur CC LS Ini Bungkahan Bungkahan Batu Masih Berserakan Kita Harus Hati-hati Mau Nasuk Kanan Atau Kiri Kanan Aja Sepi Beginilah Pembangunan Atau Proses Pengerjaan Jalan JJLS Di Kecamatan Kirisubo Ini Didepan Tadinya Bukit Yang Besar Tapi Bukitnya Tinggal Kecil Tinggal Pojoknya Saja Ini Harusnya Ini Tengah Bukit Yang Dibuat Terowongan Didepan Sana Juga Kita Lihat Itu Tadinya Bukit Itu Menyambung Cukup Tinggi Tapi Dibuat Terowongan Dibuat Lorong Cukup Dalam Pengerukannya Agar Jalan Menjadi Rata Menjadi Landai Untuk Dijadikan Jalur JJLS Ini Kebetulan Hari Ini Hari Minggu Jadi Pengerjaan Jalan Libur Istirahat Para Pekerja Kita Hampir Sampai Di Pusat Kecamatan Gisubo Di Depan Sana Kita Turun Ke Jalur Lama Dan Kita Sudah Sampai Di Pusat Kecamatan Irisubo Atau Di Ngerancah Ini Jalur JJLS Akan Membilok Ke Kanan Menyusuri Wilayah Pantai Ini Yang Ke Kanan Di Depan Sana Pusat Kecamatan Gisubo Atau Kantor Kecamatan Atau Kapanewon Gisubo Oke Sobat Semuanya Terima kasih Sudah Mengikuti Video Ini Kita Melakukan Perjalanan Dari Kecamatan Rongkop Ke Kecamatan Gisubo Ini Di Sebelah Kiri Adalah Kantor Kecamatan Gisubo Sampai Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Berikutnya Di Channel Ini Video Tentang Jogja Dan Sekitarnya Terima Jalan Pasar Rancah Saat Kita Akhiri Video Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Dan Jangan Lupa Berbahagia Sampai 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 Sampai